Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah azab pedih bagi orang yang tak membayar zakat Dari ditimpa batu neraka jahannam hingga diinjak hewan ternak Simak video ini sampai selesai untuk tahu bagaimana siksaannya Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like Bagikan video ini sebagai sarana dakwah bagi orang lain Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tafakur Fit Din Bagi setiap muslim, terutama yang memiliki harta lebih Ada kewajiban zakat yang perlu ditunaikan Jika orang-orang yang melelaikan kewajiban zakat dengan sengaja Ataupun tidak membayar Maka akan diganjar dengan azab yang pedih di neraka Dalam ajaran Islam Membayar zakat masuk dalam rukun Islam dan harus dipenuhi oleh umat muslim Ancaman bagi orang-orang yang penunggak zakat Tertuang dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34 yang artinya Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak Dan tidak menafkahkannya di jalan Allah Maka beritahukanlah kepada mereka Bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34 Maksud menafkahkan harta di jalan Allah yaitu dengan mengeluarkan zakat Dan azab Pedih bagi mereka yang tak mengeluarkan zakatnya Dan ini adalah beberapa bentuk penyiksaan bagi orang yang telat membiar zakat Yang sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama Diserudu dan diinjak-injak hewan ternaknya Jika harta yang wajib dizakatkan berupa hewan Dan tidak dibayar Maka bersiap menerima siksaan Yaitu diamuk dan diinjak oleh hewan peliharaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut Tidak ada pemilih unta Sapi Dan kambing Yang tidak memperzakatnya Kecuali binatang-binatang tersebut Datang di hari kiamat Dengan ukuran yang sangat besar Dan sangat gemuk Yang menyerudu pemiliknya Dengan tanduk-tanduk Dan menginjak-nginjaknya Dengan kaki-kaki mereka Ketika binatang yang paling belakang habis Maka yang depan kembali datang lagi padanya Hingga umat manusia selesai dihisap Hadis Riwayat Muslim Azab yang kedua bagi orang yang tidak mau membayar zakat Adalah ditusuk besi panas Dan diletakkan batu dari neraka jahannam Siksaan pedis selanjutnya untuk penunggak zakat Ialah akan ditusuk dengan besi panas Saya pernah berada di antara kaum Quraysh Kemudian Abu Zar lewat dan berkata Sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya Artinya tidak mau membayar zakat Bahwa punggung mereka akan ditusuk hingga tembus lambungnya Dan tengkuk mereka ditusuk hingga tembus keningnya Hadis Riwayat Bukhari Hadis lainnya ada juga yang menyebutkan siksaan pedis Bagi mereka penunggak zakat dan diletakkan batu panas dari neraka jahannam Sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya Artinya tidak mau membayar zakat Bahwa batu-batu yang dipanaskan di neraka jahannam Akan diletakkan di puting mereka hingga keluar dari pundaknya Dan diletakkan di pundaknya hingga keluar dari puting kedua dadanya Hingga membuat tubuhnya bergetar tidak karuan Hadis Riwayat Bukhari Azab yang ketiga bagi orang yang tidak mau membayar zakat adalah Dililitkan ular beracun di lehernya Dalam Riwayat Imam Bukhari disebutkan Riwayat dari Abu Hurairah bahwa mereka yang tak mau membayar zakat Lehernya akan dililitkan ular yang paling beracun Dari Abu Hurairah RA Dia berkata Rasulullah SAW bersabda Barang siapa diberi harta oleh Allah Lalu dia tidak menunaikan zakatnya Pada hari kiamat hartanya didatangkan dalam merupa seekor ular jantan Yang kepalanya penuh racun Yang bercabang dua lidahnya Ular itu dikalungkan di lehernya Pada hari kiamat Ular itu memegang dengan kedua sudut lidahnya Lalu ular itu berkata Saya adalah hartamu Saya adalah simpananmu Kemudian Rasulullah SAW membaca Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangkal Quran Surat Ali Imran ayat 180 Dan hadis riwayat Bukhari Itulah siksaan pedih bagi orang-orang yang tidak membayar zakat Damdahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu A'lam Bissawa'